Saat ini kami sudah berada di tepi danau poso Ini di sebelahnya anjungan festival Karena anjungan festivalnya di kunci pagarnya Jadi kami di sebelahnya saja di sini Kami sudah keluar kota Palopo ya Kami akan langsung menuju ke danau poso saja Dari sini ke danau poso itu kira-kira masih 300an kilo ya Mudah-mudahan nanti malam kami sudah bisa sampai danau poso Ini kakak yang jadi co-drivernya sekarang Halo kakak Pohon-pohon apa? Yang tinggi banget Lapa Mas? Kok biasa? Mas? 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 Kami ini sudah menempuh jarak kira-kira 100 km kalau dari Palopo Ini ke poso kira-kira 200 km lagi Kami akan lanjut perjalanan malam Nanti kami akan istirahat di kota poso saja Baru besok pagi kami lanjutkan Ini jalannya rusak guys Longsor Longsor Mudah-mudahan kami aman sampai di kota poso nanti Ini adalah jalan Trans Sulawesi guys Jalannya rusak Jalannya rusak Jalannya rusak Betul Sekarang Kalau tanah Minut providing Tungginta Kami kembali melewati Pekas longsor Jadi jalannya rusak Banyak sekali longsor Di lintas Sulawesi ini guys Ini perjalanan ke Posok Kurang 80 km lagi Tapi ini asisten drivernya ini Kakak Nabila sudah ngantuk Ini tempat tidurnya sudah digelar Katanya jalan ini juga rawan Terus tempatnya di sekitar Dana Posok itu sepi Makanya kami sekarang lanjut terus sampai ke Posok saja Jadi kami akan istirahat nanti di kota Posok saja Ini sementara Mas Manda akan nyetir terus Nanti kalau sudah ngantuk Baru ganti papa yang ngetir Sekarang ini dari kota Posok Masih kurang 85 km lagi guys Ini tadi mas Manda sudah ngantuk Jadi ganti saya yang bangun lanjut saya yang ngetir Ini sebenarnya juga saya sudah ngantuk Tapi menurut informasi Jalan-jalan disini tuh rawan guys Jadi saya akan coba lanjut sampai ke kota Posok saja Nanti makan istirahat setelah sampai di kota Posok Sekarang sudah jam setengah satu malam Ini tadi pas beli bahan bakar Kok saya rasakan udaranya sejuk Jadi tempat ini cocok kalau untuk istirahat dan tidur di dalam mobil Karena tidak panas nanti kalau kami tidur di dalam mobil Terus tempat ini juga dekat dengan Danau Posok Jadi besok pagi Sebelum melanjutkan perjalanan Kami akan melihat-lihat ketepian Danau Posok sebentar Pagi ini jam 6 pagi Setelah semalam kami tidur dan tadi sholat subuh disini Sekarang kami akan ke tepian Danau Posok Kalau saya lihat di Google Map Itu tempatnya bagus Jadi seperti ada bahagiran di tepi Danau gitu Sekarang kami akan ke sana mudah-mudahan boleh Mudah-mudahan tidak ditutup Kami akan ke sana untuk masak-masak Di tepi Danau Kayaknya bagus sekali pemandangannya Terima kasih telah menonton! 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 Poso ini masih persawahan Sama perumahan penduduk itu Saat ini kami sudah berada di tepi Danau Posok Ini di sebelahnya anjungan festival Karena anjungan festivalnya di kunci pagarnya Jadi kami di sebelahnya saja disini Seperti itu loh Anjungan festivalnya Mungkin disini tempat konser-konser gitu kali ya Mobilnya kotor banget Habis dipakai lewat jalan off-road Di Toraja sana kemarin Adik mau masak apa adik? Adik mau masak apa adik? Bikin roti Roti bakar kak adik? Ya Ayo masak kita Adik Ayo adik Ini kompornya adik Dik ini kompornya adik Papa tinggoreng telur Bik mie Papa mau mie gelasnya mana? Kita cakap Ambilkan mie gelasnya Gas kemarin ada dua kak Papa kemarin beli kok Naget turun Naget pura Dik punya adik rasa apa ya? Epe Naget turun Naget turun juga jauh 아�ET turunmen Ikal Mumpu Minyai gelasnya Ambil tuh bauknya enaknya adik selamat menikmati tulang apa-apa deh itu selamat menikmati 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 selamat menikmati